Hai, selamat datang di tutorial video pertama dari UbiLabs Tutorial pertama ini saya akan membahas tentang Sublime Text 2 Dimana saya pertama kali nyoba ini udah ngerasa ngoding like a boss Pake Sublime Oke, sekarang mari kita perkenalan dulu Ya, karena ini video tutorial pertama Maka ini adalah sebuah slide wajib yang akan saya terus tampilkan Baik, ini beberapa informasi tentang diri saya Ya, saya juga manusia biasa, programmer normal Suka nge-game Paling dewa di Travian Suka main pes Dan lumayan lah kalau data sekarang Sudah jarang main soal Alliance, saya sering gabung di sebuah software developer namanya Reactive Sering nge-twitch di UbiLabs Harusnya sering, cuma sekarang masih belum Dan juga tergabung di grup orang-orang gila namanya Aga Oke, langsung aja Kenapa Sublime Text 2 Oke, Sublime Text 2 ini sebuah text editor yang Ya, kalau dibuka di websitenya dia akan bilang Text editor that you will fall in love with Oke, gue setuju sama itu Tapi untuk beberapa orang ada yang harus diperhatikan Karena ada masalah disini Nah, Sublime Text ini gratis Tapi ada tapi-nya Dia nggak open source dan dia tidak free software Oke, coba kita lihat kenapa Oke, sekarang seperti yang anda lihat Kalau Sublime Text 2 gratis Ini tampilannya ada unregistered Jadi, kalau kita nggak pakai yang gratisan Akan seumur hidup Dia akan ada tulisan unregistered Yang satu lagi Dia tidak open source dan dia tidak free software Jadi software ini berbayar Berapa harganya Nih, harganya 70 dolar untuk sebuah Sublime Text 2 Tapi sebenarnya lebih murah sih Daripada kita pakai editor yang lain ya Oke, langsung next feature Dia multi-platform Nah, ini juga agak menyenangkan dari Sublime Text 2 Karena kadang-kadang kita akan Ngedit nggak cuma di Linux Ternyata juga harus ke Windows Oke Kenapa Sublime Text 2 lagi? Dia cepat Untuk kelas Text Editor Dengan fitur yang sekian banyak Sublime Text 2 bisa dikatakan cepat Kemudian Multiple Cursor Oke Ini, sahabat saya demo-in Kenapa kok Multiple Cursor itu enak Misalkan saya punya data Plain Text Pemain-pemain Barcelona Misalnya Messi, Xavi, Iniesta Saix Fabregas Kemudian Victor Valdes Oke Ini mau di Biasanya kalau cuma begini Nggak bisa diapa-apain Tapi kalau ingin dijadikan array Atau dijadikan data di JSON Kita kan harus bikin dari satu line Dan dikasih kutip gitu ya Oke, gimana caranya? Coba lihat Ctrl, Shift, L Nah, lihat selectornya Udah berjalan di semua baris Kasih tanda seru Dan di belakangnya di kasih koma Kemudian saya masuk ke Home Di Backspace Jadi satu line Escape Di belakangnya di Delete Block Kemudian kasih data Sama dengan Sini ya Start Asik kan? Coba bayangkan Kalau kita sedang edit File Yang nggak seperti ini Tapi Misalnya Kita punya database banyak Salah Salah nge-print Dan Misalnya seperti ini Misalnya ada Puluhan ribu ke bawah Dan semuanya ini harus dihilangkan spasinya Misalnya seperti itu Gampang aja Ctrl, Shift, L Balik ke depannya Eh, sorry Ctrl, Shift, L Cari depannya Backspace Jadilah Depannya kayak gini ya Jadilah Terima kasih ya Oke Next feature Ctrl, P Ctrl, Alt, dan Crash Dan T.2 Oke Kita lihat Kenapa Ctrl, P ini menyenangkan Oke Ctrl, P Ctrl, P Ini Seperti kita mau jump file Dari satu file Ke file yang lain Misalnya Di satu folder ini Kita mau Berpindah Dari file Ini ke file File asli Misalnya File asli.m Ctrl, P Asli Jadi semua file Yang ada nama aslinya Itu Akan tampil di sini Kemudian Kita tinggal enter aja Jadi gak perlu harus Buka File explorer Kemudian lagi Ctrl, Shift, P Misalnya Mau set syntax Ini kan syntax Matlab ya Set syntax Matlab Langsung Sebenarnya untuk Contoh yang tadi itu Cocoknya dipakai di CSS Misalnya Hitam Buka B Admin Kita buka File Ctrl, P CSS Kita buka 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 Style CSS Kemudian ketika Saat mengedit Kita mau Pindah Nyari Style Login page Jadi Ctrl, P Add Login Nah Semua Jet file Yang punya Class login Dia bakal Detect Apalagi Head Head Crash 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 juga sama Crash itu ID ID apa ID Misalnya ID Dan semua Syntax Kebetulan gak ada ID di sini Syntax Yang berhubungan sama Kata-kata itu Muncul Atau misalnya dari file yang lain Kita sedang book Edit Misalnya Index Kemudian ingat Mau Edit style Ya Bisa Ctrl, P L, CSS Terus add Login page Nah Login page Nah Langsung Pindah ke Style Jadi dari Awalnya Ngedit index Bisa langsung Loncat ke style Langsung nembak Kelas apa Kemudian Juga Ke Baris berapa Misalnya Kita lagi Ngedit PHP Ada error Di line 150 Di file Index PHP Misalnya P Index 50 Nah Langsung ke Baris 50 Next Split editing Nah Ini buat yang Dapat tugas kuliah Disuruh Nyeplit Disuruh bikin coding Tapi gak boleh sama Misalnya sama dosen Ini gampang Misalnya Saya buka Mose Sama bersih Nah Untuk buat split editing Alt shift Gue Bisa 2 window Alt shift 3 3 window 4 4 window 5 Crip Oke 2 1 Caranya splitnya Alt shift 2 Kemudian Pemindahnya Dari Kiri ke kanan Ini ada 2 file Di sebelah kiri Untuk Ctrl shift 2 Untuk pindah Ke sebelah kanan Jadi 1 Di sebelah kiri 2 Di sebelah kanan Untuk pindah kursor Dari yang 1 Di kiri Tinggal Ctrl 1 Ke kanan Ctrl 2 Dan Semua yang tadi Disebutkan di awal Juga berlaku Di sebelah kanan Di sebelah kiri Di split editing window ini Misalnya Di Almos ini Saya pengen buat Set syntax nya Atlant Nah Dia jadi matlet Lebih asik lagi Kalau punya monitor gede Bisa 3 atau 4 Window sekalian Jalan Kalau ini lagi Di laptop Next Ctrl shift P Nah Tadi sudah didemoin Ctrl shift P Terus ini banyak Pilihan Untuk Ctrl shift P Ini semacam Shortcut Misalnya Lagi ngedit CSS misalnya Copypad Bentar Ketua 1 Padnya dipaste Nah Bisa dipakai disini Atau sebenarnya Bukan copypad Kayaknya Kepi URL Lagi di Lagi di Sejurin Nah Disini Tau P Lname Langsung dapet Nah Selanjutnya adalah Settingnya bisa dimodif Oke Kalau kita lagi Pakai editor lain Mungkin Kita gak bisa Mengedit Ctrl N Ctrl K Ctrl K B Itu Dipakai buat apa Oke Sekarang coba Lihat di preference Ada settings default Setting user Dan so on more Nah Di setting default ini Bisa kita lihat Apa yang terjadi Jika Terhadap Misalnya font size Jadi 20 Langsung berubah nanti Atau Setting user Setting user ini Setting Yang digunakan Untuk masing-masing user Nah Misalnya Font size diganti 20 Langsung gede Atau Lebih gendeng lagi 40 10 Dajah lah Yang normal Kemudian Ini vintage Vintage Ini Vintage mode Nanti Setelah Saya bisa vintage mode Saya ajarin Kemudian Bisa ngatur Time nya apa Color Scam nya apa Nah Ini Kalau Yang tadi itu Sekelas muncul Kalau Yang Unregistered Yang gak berbayar Akan selalu muncul itu Entah beberapa menit Setelah ngedit Tinggal oke aja Sebenarnya bisa Ganti yang lain Misalnya Shortcut Itu Key binding Nah Juga bisa ganti Key binding Key binding Key binding user Key binding user Key binding user nya masih kosong Karena saya gak ganti Key binding apa-apa Key binding default nya bisa kita lihat disini Misalnya Gak cocok nih Misalnya Control N Buat Control new file Tapi Control N Pengen dibuat Misalnya Control Apa ya Control M Misalnya Buat new file Simpen Control N Misalnya Control S Mau dipakai Simpen Diganti Control R Atau apa Sembilan langsung Bisa Tapi jangan terlalu aneh-aneh Nah Mungkin sekian dulu Preview tentang Sublime Text 2 Udah gak akan Pernah Nemu sebenarnya Sublime Text editor yang paling cocok Buat semua orang Tapi Buat saya sementara Sublime Text cukup Pasti banyak Text editor lain Yang bisa kita review Salah satunya sih Mungkin Yang paling menarik Itu film Cuma Buat sekarang Film nanti dulu aja Pake Sublime Text aja cukup Oke Thank you for watching Nanti kita lihat lagi Minggu depan Mungkin saya posting Next videos Oke Goodbye Dadah Sampai jumpa